Oke teman-teman kita sudah selesai menghamplasnya jadi setelah dihamplas langsung dicuci dikurang lebih seperti ini ya ini udah jadi tinggal kita next pewarnaan ya Oke disini saya akan menggunakan spidol permanen warna hitam ya buat warnanya buat warna lapas Allah sama Muhammad ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Asef Herman Oke di sini saya akan melanjutkan video part 2 yaitu membuat lampu hias dari bahan faralon bermotif lapas Allah sama Muhammad ya Oke sebelum kepewarnaan kaligrafi kita harus membuat dudukan lampunya dulu ya di sini saya udah siapkan ya di sini ada peralon kecil ada peralon yang udah dipotong menjadi lembaran di sini ada lem korea di sini juga buat ada dudukan lampunya ya yang kecil ini ini biasanya peralon digunakan untuk listrik listrik ya sini saya yaitu panjangnya itu eh 4,2 cm ya yang ini 4,2 cm terus yang gede ini buat dudukan bawahnya ini bu panjangnya itu 5,5 cm ya bentar kita lem pakai lem korea jadi bentuknya seperti ini ya nah jadi penampakannya akan seperti ini ya di sini saya sudah bolongin buat celah kabel sama di sini juga di bawah buat celah kabel oke kita lem dulu ya oke sekarang saya udah lem ya dudukan lampunya kurang lebih seperti ini ya kalau misalkan di lem terus ini untuk merapihkan yang ini saya pakai gerinda ya dihaluskan dirapihkan kalau misalkan ada sisa-sisa nah habis itu kita pasangin kabel ya ini masuk ya di sini ujungnya ini udah ada kabel buntungnya di sini tinggal kita pasang fitting lampu seperti ini seperti ini ya oke kita pasang dulu fitting lampunya oke teman-teman sekarang fitting lampunya kita sudah pasangkan ya kurang lebih seperti ini ntar ini di lem korea lagi ya ini supaya nggak kenceng ya tidak bayang kayak gini oke kita coba dulu ya kita pasang lampu ini saya pakai lampu ini ini buat sampel aja ya Ini lampunya ini lampu nya ini lampu ya lampu ya kita buka dulu lampu yang adaيف kita pasangkan oke sudah terpasang kita coba ya ya lampunya nyala ya berarti sudah berfungsi ya oke lanjut kita lanjut ke proses berikutnya yaitu pemasangan lampunya nah kurang lebih ntar seperti ini ya oke teman-teman kita sudah selesai proses pengelemannya jadi kurang lebih seperti ini ya nih udah dilem semua saya udah pasang lampu kita coba nyalakan ya sebelum proses pewarnaan ya kita coba dulu apakah lampunya masih menyala atau tidak oke disini saya sampelnya pakai lampu warna kuning ya nah ini ini belum diwarnain kurang lebih seperti ini ya oke kita lanjut ke proses pewarnaan mafajnya ya kita warnain pakai warna hitam eh teman terima ambas jenis dan jenis di Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Hasil kewarnaannya sudah jadi ya Jadi kurang lebih seperti ini Oke Lampunya sudah jadi Oke kita coba pasang lampunya ya Untuk tahap akhir Yaitu dengan meng-clear ya Ini tinggal di-clear aja Tergantung selera sih Kalau misalkan warna ya Kalau misalkan saya akan Natural seperti ini ya putih Untuk bawahnya warna merah Oke kita coba dulu Oke teman-teman Kita coba Nyalakan lampunya Nah inilah Kita memakai lampu warna Orang ya Guning Seperti ini ya Hasilnya Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Kurang lebih seperti itu hasilnya ya Ini dia Jangan lupa dukung terus channel AC Ferman Tutorial Lampu hias Dari bahan faralon ya Jangan lupa Like share dan subscribe ya Yang belum subscribe Subscribe dulu Karena subscribe itu gratis Oke teman-teman Semoga Video ini Bermanfaat Buat kalian ya Yang berminat membuat Silahkan bisa dicoba ya Oke Cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax